Selanjutnya dari Jawa Barat, pemirsa pengunjung Kebun Raya Bogor yang kedapatan belum vaksin langsung dibawa ke Balai Kota Bogor untuk divaksin. Sejumlah tempat wisata di Bogor ini menjadi area wajib vaksin bagi para pengunjungnya. Pengunjung Kebun Raya Bogor diperiksa ketat sebelum memasuki kawasan wisata ini. Bukti telah divaksin melalui aplikasi peduli lindungi menjadi syarat wajib bagi para pengunjung. Dari hasil pemeriksaan ini, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP mendapati ratusan pengunjung belum divaksin. Mereka kemudian dibawa ke Balai Kota Bogor untuk vaksinasi. Sedikitnya 300 orang yang berhasil di jaring petugas untuk kemudian divaksin COVID-19 di lokasi ini. Tempatkan sebagai sebuah cek poin, sekaligus tempat vaksin yang akan mengantar dengan menggunakan bis pariwisata, kita antar tempat vaksin dan alhamdulillah hari ini masyarakat juga bisa menerima, bisa memaklumi bahwa dilakukan upaya pemeriksaan kepada para masyarakat dan sadar bahwa memang di kawasan ini wajib untuk mereka sudah tervaksin. Selain Kebun Raya Bogor, sejumlah tempat wisata di Kota Hujan ini menjadi area wajib sudah vaksin bagi para pengunjungnya. Dengan menunjukkan aplikasi peduli lindungi, pengunjung bisa memasuki tempat-tempat wisata. Upaya ini sebagai antisipasi lonjakan kasus COVID-19 usai liburan Natal dan Tahun Baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, INews melaporkan.